Enam kendaraan terlibat dalam kecelakaan karambol di Jalan Sabuk Alu, Kelurahan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Kamis Petang. Kecelakaan ini melibatkan sebuah truk Tronton, dua minibus, satu mobil sedan, sebuah sepeda motor, dan sebuah truk. Akibatnya tiga mobil ringsek lantara diseruduk truk Tronton. Sementara sepeda motor yang dikendarai Hendro, warga Watu Malang, Wonosobo rusak parah, tergilas roda depan truk. Turun, posisi normal, posisi depan, tiba-tiba suara hentakan, beruk-beruk-beruk, terus saya keluar sudah seperti ini. Kondisinya seperti ini ya? Kondisinya hujan? Grimes, tapi lebatnya terlebak. Kejadian ini berawal saat sebuah truk Tronton melaju dari arah kecamatan Watu Alu ke Wonosobo, Kota. Beberapa ratus meter dari lokasi kejadian, truk diduga alami Remblong, sehingga menabrak empat kendaraan yang berada di depannya. Kondisi kejadian, bahwa kendaraan Tronton ini ya, kendaraan Tronton, yang melintas jalan prajuritan karena turunan tajam, diperkirakan untuk kendaraan Remblong, untuk Tronton ini, diperkirakan dan supir tidak bisa menguasai kendaraan. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor tewas, sementara satu orang lainnya mengalami luka ringan. Kedua korban sempat diarikan ke rumah sakit umum daerah Setjonegoro, Wonosobo. Kemudian, polisi langsung menggelar olah TKP untuk memastikan penyebab kecelakaan maut ini. Selain itu, polisi juga memburu pengemburi truk Tronton, yang identitas yang belum diketahui, lantaran melarikan diri, usai kejadian. Widodo Setiawan, laporkan untuk NET.